Shalom Aleyhim Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian Pada pagi ini saya ingin mengajak untuk kita bersama-sama kembali belajar firman Tuhan Mari kita akan buka kitab suci kita Bapak Ibu Di dalam kitab Beresit pasal 1 ayat yang keempat Atau kitab kejadian Beresit pasal 1 ayat yang keempat Beginilah bunyinya Dan Elohim melihat bahwa terang itu baik Dan Elohim memisahkan antara terang dengan gelap Jadi dari ayat ini saudara-saudara Saat dunia atau bumi ini diciptakan Sudah ada dua kutub yang berlainan Yaitu antara terang dan gelap Yang terang ini dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata Haor Sementara di kegelapan atau darkness itu Ha-Khosek Ha-Khosek itu artinya darkness atau kegelapan Jadi saudara-saudara Dua kutub ini akan berusaha selalu saling benturan Nah oleh karena itu kekuatan dari cahaya ini dapat mengalahkan kegelapan Itu pada saat cahaya itu dinyalakan Maka secara otomatis kegelapan akan hilang Di dunia ini juga ada dua kutub yang berbeda Yaitu Tuhan menciptakan alam semesta Selalu ada dua bentuk yang saling berlainan Ada pria dan ada wanita Ada orang yang terjatuh dan ada orang yang terangkat Jadi Bapak Ibu Saudara Kalau kita melihat dari apa yang kita pelajari pada saat ini Maka kita bisa mengambil suatu kesimpulan Mana yang akan kita pilih Saya ingin agar kita bisa memahami bahwa Kehidupan kita itu selalu ada dua alam Ada alam manusia juga ada alam setan Itu dua kutub yang berbeda Begitu juga di dalam perayaan hari raya roti tidak beragi Nah mereka umumnya saudara-saudara Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama Atau dalam kitab tanah Maka saudara akan menemukan bahwa Mereka itu menggunakan sayur baik Untuk ritualnya Untuk mengingat bagaimana mereka mengalami Penderitaan yang sangat hebat Pada saat mereka berada di Mesir Jadi mereka menggunakan sayur baik Ini bisa saudara lihat di dalam Kitab Shemot pasal 12 ayat yang ke-8 Dan kitab Bemitbar 9 ayat 11 Kitab Shemot ini adalah kitab keluaran Coba kita baca ya Keluaran 12 ayat 8 dan bilangan 9 ayat 11 Beginilah bunyinya Dan pada malam itu Mereka harus makan daging Yang dipanggang api Dan roti tidak beragi Haruslah mereka memakannya dengan sayur pahit Perhatikan kata sayur pahit Kemudian di kitab Bemitbar Atau kitab bilangan Pasal 9 ayat 11 Pada bulan kedua Hari yang ke-14 diantara Waktu petang Haruslah mereka merayakannya Mereka harus memakannya dengan Roti tidak beragi dan Sayur pahit Di sini saya menyoroti kata sayur pahit Di dalam konsep tanah Orang diminta untuk mengingat kembali Masa lalu Masa di mana mereka mengalami Suatu penindasan yang sangat hebat Di Mesir Tetapi berbeda dengan Di perjanjian baru atau Berit Hadassah Di dalam Berit Hadassah ini Yesua mengajarkannya tidak menggunakan Sayur pahit Tetapi menggunakan anggur Yang tentunya itu sangat terbalik Dari konsep tanah Lalu apa maksud Yesua mengajarkan Hal yang berbeda ini Kalau di sini kita melihat Ajaran Yesua itu mengarah kepada Pada masa depan Bagaimana masa depan kita Itu harus kita tuju dengan baik Sementara Di dalam Tanah Itu disuruh mengingat Masa lalu Sebetulnya Konsepnya sama Apakah mengingat Masa lalu Atau Melihat ke masa depan Itu konsepnya sama Yang disuruh melihat Masa lalu Itu untuk sebuah perbandingan Bagaimana hebatnya Penderitaan mereka Ada di Mesir Khususnya di tanah Goshen Lalu dengan demikian Mereka akan Mengingat pada saat Mereka keluar Dari Metsrayim Atau Mesir Mereka akan merasakan Bagaimana cinta kasih Bapak Yahweh Yang begitu luar biasa Dari keadaan yang Berat hidup mereka Tuhan lepaskan Sama seperti Kalau kita mau melihat Ke belakang Maka kita akan Menemukan Bagaimana kita itu Dulu Sebagai Budak dosa Kita dahulu Tidak berdaya Bahkan Kita pun tidak Memiliki Jaminan keselamatan Apalagi kita Orang-orang Goyim Atau bangsa-bangsa Di luar Orang Yehudi Tetapi Sudah-sudah Dengan datangnya Yeshua Kedalam dunia ini Yeshua itu adalah Yahweh sendiri Yang turun Kedalam dunia ini Maka Kita yang tadinya Tidak memiliki Pengharapan Sama sekali Kita mendapatkan Jaminan keselamatan Melalui Darah Yeshua Hamasyah Sehingga Untuk kedepannya Kita akan Merasakan Sesuatu yang Indah Sesuatu yang Manis Itu sebabnya Digambarkan Sebagai Anggur Bukan lagi Menggunakan Sayur Pahit Kalau ada Orang yang Bertanya Sama saya Begini Sudah-sudah Pak Boleh gak Kalau saya Pada saat Merayakan Hari Raya Roti Tidak beragi Saya Menggunakan Sayur Pahit Saya katakan Boleh saja Ya Kalau ada Paling-paling Kalau di Indonesia Ya pakai Pare Atau Brotowali Atau apa Yang Pahit Sudah-sudah Nah Sementara Orang Makan Sayur Pahit Itu Dia Mulai Membayangkan Bagaimana Beratnya Kehidupan Masa Lalu Kita Yang Tidak Memiliki Pengharapan Yang Tidak Memiliki Daya Apapun Tetapi Oleh Kasih Dan Anugrah Dari Bapak Yahweh Kita Sekarang Mengenal Nama Yeshua Kita Memiliki Sebuah Pengharapan Yang Sangat Luar Biasa Apapun Beban Tantangan Dan Sebesar Apapun Masalah Sudara Percayalah Melalui Kuasa Dari Bapak Yahweh Tidak Ada Masalah Yang Tidak Bisa Diselesaikan Nah Itu Arti Untuk Kita Mengingat Sayur Pahit Sudara-sudara Mengingat Masa Lalu Mengingat Di Belakang Hidup Kita Itu Seperti Apa Jadi Kalau Kita Makan Sayur Pahit Atau Kita Merayakan Hari Raya Roti Tidak Beragi Atau Setidak Tidaknya Kita Mengingat Bagaimana Hidup Kita Yang Tanpa Pengharapan Yang Tanpa Keselamatan Tetapi Sekarang Kita Mendapatkan Jaminan Keselamatan Yang Pasti Melalui Darah Yeshua Hamas Ya Apa Yang Akan Saudara Lakukan Artinya Ada Konsekuensi Sudara-sudara Di dalam Kitab Yohanan Dikatakan Setiap Orang Yang Menerimanya Diberinya Kuasa Supaya Menjadi Anak-anak Elohim Kita Ini Yang Tadinya Diluar Garis Karya Keselamatan Tuhan Sekarang Kita Berada Di Dalamnya Konsekuensinya Adalah Kita Mau Mengabdi Mau Setia Mau Sungguh Sungguh Dengan Tuhan Nah Ini Arti Dari Dua Kutub Yang Berbeda Sudah-sudara Nah Ketika Kita Bisa Merasakan Manisnya Karya Keselamatan Tuhan Atas Diri Kita Apa Yang Akan Kita Kita Lakukan Yang Kita Lakukan Hanyalah Saya Selalu Mengucap Syukur Atas Kebaikan Dan Kasihnya Coba Saudara Perhatikan Berapa Banyak Di Antara Kita Yang Memiliki Kesetiaan Di Dalam Mengikut Tuhan Tuhan Tidak Usah Jauh-jauh Saat Kita Beribadah Bisakah Kita Mencontoh Pola Dan Gaya Ibadah Dari Murid-murid Yesua Pada Saat Yesua Sudah Mati Dan Bangkit Kembali Saudara Tahu Kalau Saudara Baca Di Dalam Kitab Masa Selihim Atau Kitab Kisah Para Rasul Berapa Kali Mereka Beribadah Di Baid Suci Menurut Saudara Berapa Kali Tiap Tiap Hari Emangnya Mereka Pengangguran Tidak Saudara Bahkan Kalau Saya Katakan Mereka Ibadah Itu Tidak Sebebas Kita Sekarang Ini Mereka Beribadah Ada Tantangan Yang Sangat Besar Mereka Bisa Dikejar Kejar Oleh Tentara Romawi Mereka Bahkan Bisa Dibunuh Apalagi Kalau Saudara Melihat Para Penguasa Zaman Perjanjian Baru Saudara Akan Menemukan Disana Adat Kaisar Kaisar Yang Saya Menyebut Kaisar Gila Mereka Mempergunakan Orang Orang Percaya Orang Yang Menjadi Murid Yeshua Ditangkap Dan Dijadikan Obor Obor Hidup Sementara Kaisar Mereka Akan Memacu Kuda Mereka Untuk Balap Kuda Dengan Lawan Lawannya Khususnya Kaisar Nero Belum Lagi Muncul Kaisar Kali Gula Macam Kaisar Yang Bermunculan Yang Objek Penyerangannya Adalah Orang Orang Percaya Jadi kita Perlu Mensyukuri Sudah Sudah Coba Mereka Aniaya Yang Sedemikian Hebat Saja Mereka Habis Setiap Hari Ibadah Kita Seminggu Berapa Kali Coba Ya Paling Tiga Kali Hari Minggu Hari Rabu Dan Hari Sabat Tiga Kali Berat Mana Coba Saudara Ibadah Juga Tidak Ada Halangan Apa Halangan Saudara Coba Paling Halangan Saudara Sibuk Halangan Saudara Paling Capek Halangan Saudara Paling Hujan Tetapi Orang-orang Zaman Dulu Saudara Halangannya Itu Begitu Berat Nyawa Mereka Harus Mereka Pertaruhkan Tapi Mereka Bisa Setia Bagaimana Dengan Kita Ingatlah Bahwa Saat Ini Kita Sudah Berada Di Penghujung Dunia Kedatangan Yeshua Hamasyah Untuk Yang Kedua Kali Sudah Sudah Begitu Dekat Lah Kalau Kita Tidak Setia Mengerikan Saudara Bisa Bisa Saat Dia Datang Kita Justru Tertinggal Itulah Arti Dari Dua Kutub Yang Saya Sebut Disini Sayur Pahit Dan Anggur Manis Lalu Rotinya Apa Sudah Sudah Roti Tanpa Ragi Ini Menjadi Sebuah Gambaran Dari Kehidupan Manusia Yang Netral Untuk Memilih Sudah Boleh Memilih Karena Kita Dalam Perjalanan Hidup Di Dunia Ini Kita Diperhadapkan Dengan Pilihan Saya Pernah Menerangkan Kepada Sudara Mau Ibadah Saja Sudara Diperhadapkan Dengan Pilihan Sudara Mau Naik Apa Kesini Mau Naik Mobil Mau Naik Angkot Naik Bencak Atau Jalan Kaki Pilihan Ada Pilihan Ketika Sudara Sudah Masuk Disini Sudara Pun Diperhadapkan Dengan Pilihan Kembali Sudara Mau Duduk Di Belakang Atau Duduk Di Depan Saat Kita Mulai Masuk Dalam Ritual Ibadah Juga Diperhadapkan Dengan Pilihan Lagi Sudara Mau Sungguh Sungguh Atau Asal Asalan Semua Kita Berada Dalam Sebuah Pilihan Pilihan Yang Tentu Saja Jika Pilihan Kita Benar Akan Menghasilkan Sesuatu Yang Sangat Luar Biasa Saat Kita Berada Dalam Posisi Yang Gelap Saya Katakan Yang Posisi Gelap Ini Adalah Saat Saudara Sedih Saat Saudara Sakit Saat Saudara Dikejar Kejar Oleh Rentenir Karena Hutang Pada Rentenir Atau Saat Saudara Malas Saat Saudara Marah Dan Lain-lain Ini Sisi Gelap Kita Apa Apa Yang Harus Kita Lakukan Apakah Kita Akan Ada Dalam Keterburukan Seperti Ini Terus Atau Kita Akan Mengambil Sikap Untuk Kita Meraih Kemenangan Jadi Karena Ada Dua Kutub Maka Kita Kembali Harus Memilih Memilih Yang Mana Kemenangan Atau Kekalahan Itu Pilihan Semua Ada Di Tangan Saudara Saudara Bisa Berkata Saya Akan Memilih Merenung Diri Dulu Tak Berdiam Diri Yaitu Pilihan Saudara Tetapi Saudara Juga Bisa Mengambil Sebuah Pilihan Aku Akan Hadapi Kesedihan Dengan Sukacita Pilihan Kembali Makanya Pagi Ini Saya Hadapkan Dua Kutub Antara Si Hitam Dan Si Putih Mana Yang Saudara Pilih Karena Kita Tidak Bisa Menghindari Dua Pilihan Tadi Kalau Kita Mengambil Pilihan Untuk Sukacita Maka Harus Ada Cara Yang Kita Lakukan Yaitu Apa Mungkin Kita Bisa Nonton Film Film Yang Lucu Bisa Bersahabat Dengan Orang Orang Yang Dapat Menghibur Atau Orang Orang Yang Bisa Men Support Kehidupan Kita Itu Kembali Lagi Ke Masalah Bagaimana Kita Bergaul Tetapi Saudara Orang Yang Dalam Keadaan Berada Di Posisi Kegelapan Seperti Ini Juga Bisa Diperhadapkan Dengan Cara Yang Instan Tetapi Tetap Berada Dalam Posisi Yang Gelap Saudara Tahu Apa Yang Mereka Lakukan Biasanya Mereka Masuk Kebar Mabok Mabok Atau Mereka Menggunakan Narkoba Yang Penting Pikiran Yang Bunek Itu Hilang Jadi Untuk Menghilangkan Pikiran Yang Kacau Itu Pun Ada Dua Sisi Ada Sisi Gelap Dan Sisi Yang Baik Sisi Yang Terang Kalau Sisi Yang Gelap Saudara Bisa Milih Narkoba Saudara Bisa Milih Pergi Kebar Saudara Bisa Milih Masuk Kepelacuran Itu Adalah Sisi Sisi Gelap Tetapi Berbeda Kalau Kita Mau Ambil Ke Sisi Yang Positif Saudara Pakai Cara Cara Yang Hebat Sehingga Kemenangan Saudara Betul Kemenangan Yang Murni Saya Berbicara Sampai Disini Saudara Bisa Paham Saya Lanjut Saudara Kalau Kita Menghadapi Hal Seperti Ini Lalu Saya Berkata Kamu Harus Menang Ambil Langkah Seperti Perempuan Yang Ada Di Sebelah Kanan Ini Mereka Mendapatkan Kemenangan Lalu Lalu Bagaimana Caranya Disini Sudah Ada Caranya Nonton Film Yang Lucu Bersahabat Dengan Orang Orang Yang Dapat Menghibur Memberi Kekuatan Men Support Rohani Dan Jiwani Kita Tetapi Bagaimana Andai Kata Kita Dalam Keadaan Yang Terburuk Yang Sangat Hebat Sehingga Keterburukan Itu Mendominasi Seluruh Kehidupan Kita Maka Ada Satu Cara Lagi Yaitu Menggunakan Fokus Ini Cara Instan Menggunakan Apa Pola Meditasi Instan Saya Mengajarkan Kepada Seseorang Ketika Dia Telepon Saya Sudah Dia bilang Begini Pak Saya Hari Ini Dalam Keadaan Terburuk Hebat Waktu Yang Lalu Ada Orang Telepon Saya Kondisinya Terburuk Hebat Sambil Telepon Dia Menangis Apa Yang Harus Saya Lakukan Saya Benar Benar Sudah Tidak Lagi Punya Harapan Apapun Saya Bilang Stop Anda Bicara Seperti Itu Justru Kondisi Seperti Ini Alam Supranatural Anda Terbuka Lebar Justru Kondisi Yang Seperti Ini Dimana Emosi Saudara Diaduk Aduk Itu Adalah Critical Area Saudara Sedang Lengah Disitu Seharusnya Saudara Menubuatkan Sesuatu Yang Besar Untuk Diri Saudara Masing Jangan Saudara Berkata Aku Tak Berdaya Aku Hancur Aku Habislah Dunia Ini Aku Pengen Mati Saja Itu Arah Arah Yang Negatif Jadi Disini Kita Harus Memiliki Kesadaran Cara Mengambil Yang Instan Tutup Mulut Saja Biasanya Orang Kalau Sedang Menghadapi Kekecewaan Mereka Omongannya Macem-macem Saudara Tutup Mulut Stop Berbicara Ya Tutup Mata Ya Pejamkan Mata Dan Tarik Nafas Yang Panjang Semampu Saudara Misalnya Ini Contoh Ketika Dalam Keadaan Bunek Saudara Segera Sadar Saya Harus Keluar Dari Posisi Seperti Ini Kesadaran Itu Mesti Ada Dulu Karena Pada Saat Orang Mengalami Keterburukan Apakah Itu Ditipu Apakah Itu Dikecewakan Orang Maka Yang Pertama Kali Yang Ada Dalam Pikiran Saudara Adalah Kekacauan Nah Ini Dibutuhkan Kesadaran Tingkat Tinggi Aku Ada Di Posisi Yang Buruk Saat Ini Tidak Usah Banyak Ngomong Tetap Diam Tarik Nafas Yang Panjang Tahan Sebentar Terhembuskan Lakukan Lakukan Itu Saudara Perhatikan Itu Orang Yang Emosinya Sebutlah Angkanya Sepuluh Kalau Dia Lakukan Itu Terus Menerus Minimal Sepuluh Atau Lima Belas Kali Itu Akan Turun Drastis Hingga Mencapai Angka Dua Kalau Nilai Emosi Saudara Mencapai Tingkat Kesepuluh Lakukan Itu Akan Turun Hingga Level Kedua Berarti Tinggal Sedikit Saudara Karena Yang Sedikit Itu Tidak Mungkin Bisa Hilang Karena Orang Merasakan Tetapi Dengan Tingkat Level Emosi Yang Sudah Turun Saudara Baru Menubuatkan Hal-hal Yang Dasyat Dan Saya Percaya Kalau Saudara Dalam Kondisi Jiwa Yang Diaduk Dan Ucapan Saudara Yang Ngacuk Itu Bisa Terjadi Maka Kalau Saudara Mengucapkan Hal-hal Yang Besarpun Pasti Bisa Terjadi Nah Rahasianya Adalah Fokus Kita Kemana Fokus Disitulah Energi Kita Mengalir Jadi Jadi Ini Ini Betul Saudara Harus Paham Karena Kalau Tidak Paham Ya Saudara Akan Dipermainkan Oleh Dunia Ini Saudara Akan Punya Nilai Kekecewaan Yang Sangat Tinggi Saya Punya Seorang Teman Yang Sedang Mengalami Kekecewaan Omongannya Itu Luar Biasa Saudara Dia Katakan Aku Tidak Tuhan Tuhan Tidak Gereco Gereconan Tidak Apapan Saya Mati Sekarangpun Saya Siap Dalam Hati Saya Kamu Ngomong Seperti Itu Karena Logi Kamu Tidak Jalan Nah Orang Yang Sudah Seperti Ini Tidak Usah Kasih Nasehat Macam Percuma Tidak Akan Didengar Malah Itu Akan Memancing Ngopiok Jiwanya Dan Dia Bisa Mengeluarkan Kata-kata Yang Sadis Lebih Lebih Diamkan Saya Selalu Mengatakan Kamu Diam Tarik Nafas Panjang Katakan Roh Kudus Tolong Saya Itu Saja Jangan Mengumbar Kata-kata Yang Buruk Karena Orang Dalam Keadaan Emosi Yang Diwaduk Itu Logikanya Itu Tertidur Bahkan Saya Katakan Logikanya Pingsan Sudah-sudah Makanya Kenapa Ada Orang Yang Relah Sampai Membunuh Sahabatnya Sendiri Memotong Motong Istrinya Sendiri Karena Logikanya Sudah Tidak Jalan Nanti Giliran Ditangkap Polisi Baru Orang Bilang Saya Hilaf Saya Tidak Sengaja Ya Karena Apa Logikanya Mati Logikanya Tidak Gerak Logikanya Pingsan Sudah-sudah Sehingga Yang Bergerak Itu Emosi Dan Emosi Itu Sebetulnya Yang Menjurus Kepada Dunia Tanpa Batas Ini Yang Mesti Sudah-sudah Pahami Fokusnya Kemana Dulu Kalau Sudah-sudah Fokusnya Sudah Sudah Ngaco Ya Hasilnya Pun Akan Kacau Kita Lanjut Sudah-sudah Nah Jika Sudah Sakit Apa Yang Sudah Sudah Lakukan Yang Minum Obat Ya kan Sudah-sudah Kalau Sudah Sakit Pengen Sembola Pengen Kan Kenapa Begitu Banyak Sampai Orang Berani Mengeluarkan Dana Besar Ada Yang Bilang Aku Pergi Ke Singapur Berubat Di Sana Ada Yang Bilang Aku Ke Penang Yang Penting Tujuannya Apa Sampai Dia Relah Keluarkan Uang Besar Karena Dia Pingin Sehat Karena Orang Sakit Itu Tidak Nyaman Sudah-sudah Mau Kemana Mana Juga Tidak Bisa Maka Saya Katakan Kau Harus Memiliki Hati Yang Penuh Sukacita Supaya Tubuhmu Itu Sehat Jangan Sampai Saudara Pergi Keluar Negeri Bukan Untuk Rekreasi Tetapi Keluar Negeri Mau Berobat Sudah-sudah Kalau Ditanya Kamu Mau Pergi Kemana Oh Saya Mau Kepenang Mau Ngapain Jalan-jalan Wah Itu Keren Sudah-sudah Tapi Kalau Kemana Kepenang Ngapain Berobat Singapura Ngapain Berobat Itu Tidak Keren Sudah-sudah Orang Tidak Bisa Menikmati Pergi Keluar Negeri Kok Dia Cuma Menikmati Atap Rumah Sakit Nah Disinilah Kita Harus Tahu Bahwa Kalau Kita Sakit Ya Harus Minum Obat Tetapi Kenapa Orang Yang Luka Hati Tidak Diobati Malah Dipelihara Diingat Terus Sakitnya Bahkan Sampai Bertahun Tahun Diingat Terus Mungkin Orangnya Yang Konflik Dengan Saudara Sudah Lupa Tapi Kita Mengingat Terus Masa Masa Kelam Itu Sehingga Kehidupan Kita Yang Terjadi Adalah Penuh Dengan Penderitaan Saya Punya Seorang Teman Saudara Kemarin Saya Baru Ditelepon Oleh Teman Saya Dia Bilang Begini Kamu Tahu Nggak Teman Kita Si A Dia Sebut Namanya Oh Iya Kenapa Dia Sekarang Sakit Ginjal Dia Sekarang Sakit Ini Dan Itu Saya Katakan Saya Tahu Yang Dulu Teman Saya Ini Mengalami Kebangkrutan Yang Luar Biasa Dan Itu Urusannya Bukan Sama Orang Luar Tapi Justru Sama Keluarganya Sendiri Sehingga Hutangnya Begitu Banyak Rumahnya Yang Bagus Harus Disita Dia Memendam Kepaitan Yang Hebat Dan Baru Baru Ini Saya Mendengar Dia Menderita Begitu Banyak Penyakit Saya Katakan Karena Dia Titik Fokusnya Tidak Pada Posisi Yang Benar Coba Sekarang Kalau Ada Orang Yang Terburuk Ini Contoh Saja Ya Sudara Orang Yang Terburuk Kemudian Dia Fokus Hanya Kepada Keterburukannya Pertanyaannya Apa Hasilnya Dengan Memikirkan Itu Menurut Sudara Hasilnya Apa Tidak Ada Tidak Ada Hasil Apa Lalu Ngapain Kita Pikirkan Sudara Sudara Peristiwanya Sudara Sudara Terjadi Kok Nah Disini Kita Dibutuhkan Kemampuan Untuk Kita Bisa Mengalahkan Musuh Kita Yang Paling Berat Bukan Orang Luar Tapi Musuh Yang Paling Berat Adalah Diri Sendiri Hati Hati Kita Saat Ini Berada Di Satu Masa Yang Mana Kitab Suci Mengatakan Kita Berada Di Masa Yang Sukar Apa Apa Sukar Sudara Sudara Mau Usaha Juga Sukar Sudara Mau Beli Rumah Ya Sukar Karena Duitnya Tidak Ada Sudara Mau Apa Juga Sukar Tapi Saya Katakan Jangan Fokus Kepada Kesukaran Tetapi Fokuslah Pada Janji Janji Bapak Yahweh Selama Sudara Bisa Fokus Disitu Percayalah Sudara Yang akan Selalu Tampil Sebagai Pemenang Tapi Kalau Sudara Fokusnya Disitu Di Tempat Tempat Yang Hitam Di Tempat Tempat Yang Gelap Ya Nikmatilah Kegelapan Sampai Kita Mati Jadi Kalau Begitu Otoritas Untuk Kita Berada Di Tempat Yang Gelap Dan Berada Di Tempat Yang Terang Otoritasnya Ada Pada Siapa Diri Kita Sendiri Saudara Saudara Hari 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 Sekali Lagi Materi Kita Saya Perhadapkan Ini Kutub Negatif Ini Kutub Positif Ini Cahaya Ini Kegelapan Mana Yang Akan Saudara Pilih Pilihan Ada Pada Diri Saudara Masing Dan Ingat Ketika Engkau Sedang Emosi Jangan Pernah Memilih Dengan Pilihan Yang Salah Yang Penting Diam Diri Dulu Baru Saudara Ambil Pilihan Kalau Saudara Sedang Dalam Keadaan Emosi Nanti Ngomongnya Enggak Enak Biarkan Aku Jadi Kerak Neraka Juga Aku Berani Lawang Keselamat Api Rokok Saja Teriak Teriak Kok Mau Jadi Kerak Neraka Itu Kan Hanya Omongan Yang Enggak Pake Logika Nah Disini Saya Katakan Bukankah Hal Itu Merugikan Diri Sendiri Dan Akan Menimbulkan Penyakit Fisik Yang Baru Seperti Teman Saya Ini Yang Mengalami Penyakit Penyakit Yang Baru Dulunya Dia Orang Kaya Sekali Sudah Saudara Tetapi Karena Dia Terbentur Keuangan Sehingga Mengalami Keterburukan Bukan Bukankah Lebih Baik Untuk Berkarya Daripada Untuk Mengingat Kesalahan Orang Ini Sangat Berbahaya Kalau Kita Mengingat Kesalahan Orang Lagian Kalau Dipikir Kalau Mengingat Kesalahan Orang Terus Mau Ngapain Ayo Kita Mau Bukulin Kita Mau Bunuh Kita Malah Mengalami Kesulitan Ya Daripada Kita Mengingat Kesalahan Kan Lebih Baik Kita Mengingat Hal-hal Yang Hebat Dalam Hidup Saudara Amin Bapak Ibu Jadi Itu Yang Harus Kita Pahami Kemudian Hutang Pada Rentenir Sekarang Saudara Perhatikan Baik-baik Pada Saat Nabi Malayahi Menyampaikan Untuk Bangsa Israel Mengembalikan Perbuluhan Itu Kondisi Ladang Bangsa Israel Bukan Bukan Dalam Keadaan Subur Tidak Sama Sekali Tetapi Justru Dalam Keadaan Yang Terpuruk Keadaan Yang Berantakan Disitu Nabi Malayahi Mencanangkan Untuk Mengembalikan Persepuluhan Saya Tidak Perduli Saudara Yang Mendengar Saya Di luaran Sana Mengatakan Perbuluhan Tidak Relevan Itu Terserah Tetapi Itu Tertulis Dalam Kitab Suci Dan Kalau Anda Memahami Dunia Alam Roh Maka Perbuluhan Itu Adalah Bukti Bahwa Kita Dimasukkan Dalam Sebuah Lingkup Kita Orang Orang Yang Kaya Tetapi Kalau Kita Mengembalikan Perbuluhan Saja Tidak Berani Ya Posisi Kita Adalah Posisi Orang Miskin Akan Datang Belalang Pelahap Ada Orang Buktinya Saya Aman Aman Saja Ya Sekarang Anda Aman Tapi Nanti Lihat Karena Firman Tuhan Itu Tidak Pernah Bohong Saudara Ada Orang Yang Pernah Menjadi Pendeta Tetapi Dia Kalau Melihat Ada Pendeta Terima Perbuluhan Itu Sakit Hati Saudara Saudara Lo ini kan lucu Nah ini coba kita lihat Bagaimana kita bisa mengembalikan perbuluhan Kalau kita hutangnya banyak Kenapa Tuhan memberikan solusi Untuk mengembalikannya Mungkin saudara berkata Enak Aja pendeta itu Asal ngomong Cuap-cuap Modal mulut Katanya Ya karena Anda Tidak paham Dunia alam roh Tetapi Kalau Anda Paham Dunia alam roh Maka Berkat Saudara Akan terus Naik Mungkin Bisa saja Saudara Diganggu Oleh Kuasa Kegelapan Supaya Saudara Berkata Mana buktinya Aku mengembalikan Juga menghadapi Masalah kok Tetapi Sekali lagi Pertolongan Tangan Tuhan Itu selalu Datang Tepat pada Waktunya Nah Perpuluhan Ini Adalah Torah Saudara Kita Mesti Paham Itu Yang Lebih Cilakat Lagi Ada pendeta Yang Anti Torah Tapi Dia Terima Perpuluhan Itu Tidak Fair Lagi Saudara Jadi Kalau Saya Perhatikan Ini Banyak Nilai Kerohanian Yang Bergeser Karena Menggunakan Perasaan Ada pendeta Yang Hanya Memberitakan Kasih Karunia Kasih Karunia Yang Dikenal Dengan Istilah Orang Luar Sana Hiper Gris Hiper Gris Pulih Pulih Saja Tetapi Torah Itu Ada Tanpa Ada Torah Tidak Mungkin Ada Hiper Gris Torah Itu Adalah Peraturan Yang Tidak Pernah Dihilangkan Saya Boleh Bertanya Dimanakah Torah Itu Dihapus Tidak Pernah Ada Rabi Shaul Tidak Pernah Menghapus Torah Apalagi Yeshua Yang Adalah Guru Torah Tetapi Kebanyakan Orang Kristen Menolak Torah Tetapi Anehnya Dia Tolak Torah Kok Terima Perpuluhan Itu Enggak Fair Namanya Karena Perpuluhan Itu Adalah Torah Itu Membersihkan Aura Alam Supranatural Dalam Sisi Finansial Saudara Kita Lihat Yang Berikutnya Bagaimana Ketika Kita Menghadapi Kemalasan Ya Kita Hadapi Dengan Kesemangatan Contoh Misalnya Kalau Orang Sedang Mengalami Kelesuan Apa Yang Dilakukan Minum Vitamin Vitamin Ya Toh Saudara Kalau Saudara Katakanlah Orang Jawa Bila Nggiken Sakit Sakitan Terus Apa Yang Saudara Akan Lakukan Ya Minum Vitamin Betul Enggak Saudara Orang Kurang Gisi Minum Vitamin Supaya Bergisi Kan Begitu Nah Sekarang Vitamin Rohani Itu Apa Nih Vitamin Rohani Saudara Mendengar Kesaksian Orang Lain Di Channel Kita Channel Lukas Sutrisno Itu Banyak Sekali Kesaksian Kesaksian Yang hebat Yang Dialami Oleh Jemaat Aleftal Dan Jemaat Subscriber Yang Mau Bersaksi Dan Ini Akan Menjadi Suplemen Akan Menjadi Penyemangat Orang Orang Yang Sedang Menghadapi Kemalasan Ini Yang Pertama Yang Kedua Meditasi Dengan Kita Banyak Bermeditasi Maka Semangat Kita Akan Bangkit Kemenangan Itu Terletak Di Gaya Berpikir Saudara Kemudian Kita Mendengar Kotbah Itu Sudah Sudah Pasti Akan Menambah Semangatnya Kita Kemudian Kita Menjaga Pergaulan Kita Menjaga Pergaulan Maka Tingkat Kesuksesan Kita Itu Akan Kelihat Dari Siapa Teman-teman Kita Kalau Saudara Punya Teman Orang-orangnya Itu Orang Negatif Semua Saya Bisa Menjamin Hidup Saudara Tidak Akan Pernah Bisa Naik Dimana Teman Saudara Yang Positif Saudara Cari Kalau Saya Perhatikan Rahasia Kesuksesan Raja Selomo Dia Punya Satu Metode Saudara Lihat Selomo Tidak Pernah Mau Bergaul Dengan Orang-orang Yang Berenergi Negatif Dia Mau Bergaul Dengan Orang-orang Positif Kemudian Kita Pergi Ke Rumah Sakit Kita Besuk Itu Itu Akan Menambah Semangat Kita Karena Kita Menemukan Orang-orang Yang Tak Berdaya Mereka Punya Kerinduan Yang Sedemikian Hebat Ingin Dekat Kepada Tuhan Tetapi Mereka Tidak Mampu Karena Sakit Nah Ini Juga Menjadi Pemicu Untuk Membuat Rasa Lesu Bangkit Kembali Inilah Yang Disebut Dengan Vitamin Rohani Atau Saudara Bisa Membaca Buku Masih Banyak Sekali Cara Cara Untuk Membangkitkan Semangat Iman Kita Oleh Karena Itu Sudah Kita Melihat Ini Saja Metode Ini Saya Jamin Iman Saudara Akan Terus Stabil Bahkan Bisa Semakin Naik Bukan Turun Kalau Iman Saudara Turun Saudara Perlu Bertanya Ada Apa Ini Dengan Hidup Saya Jangan Dibiarkan Berlarut Larut Baca Kitab Suci Sudah Mulai Malas Merenungkan Firman Sudah Tidak Lagi Punya Keinginan Yang Ada Kalau Baca Kitab Suci Ngantuk Sebentar Tidur Saudara Ibadah Malas Kalau Aku Mau Berangkat Kalau Enggak Di rumah Saja Itu Berarti Saudara Ada Dalam Posisi Seperti Orang Ini Lesu Energinya Tidak Ada Ini Yang Harus Kita Bangkitkan Kembali Putar Ini Koncinya Supaya Dia Bisa Bangkit Kembali Membiarkan Kelesuan Sama Saja Saudara Membuka Pintu Untuk Datangnya Malapetaka Masuk Dalam Kehidupan Rumah Dan Fisikmu Karena Ada Celah Yang Terbuka Di Dunia Alam Supranatural Oleh Sebab Itu Bapak Ibu Kalau Alam Roh Kita Menang Maka Dunia Fisik Kita Pasti Menang Kita Lihat Yang Berikutnya Marah Hadapi Dengan Ketenangan Ini Saya Terus Berhadapkan Dua Kutub Dua Kutub Dari Awal Tadi Ketika Saudara Marah Hadapi Dengan Ketenangan Berpikirlah Percuma Juga Marah Toh Peristiwanya Sudah Terjadi Marah Justru Menjauhkan Dari Rezeki Menjauhkan Dari Berkat Dan Mujizat Saya Bacakan Ayatnya Ini di Kitab Misley Atau Kitab Amsal Pasal Yang Ke 14 Ayatnya Yang Ke 29 Pasal 15 Ayat 18 Pasal 29 Ayat 11 Dan 22 Dan Kitab Kohelet Pasal 7 Ayat 9 Dan Seterusnya Ternyata Kalau Saya Perhatikan Di dalam Kitab Suci Kita Kemarahan Itu Diulang Ulang Terus Sudah Sudah Nasihat Kitab Suci Supaya Kita Menghindari Kemarahan Karena Itu Bahaya Sekali Saya Coba Bacakan Sudah Dimulai Dari Kitab Misley 14 29 Siapa Yang Lambat Marah Besar Pengertiannya Tetapi Yang Lekas Marah Dialah Yang Membangkitkan Kebodohan Nah Ini Ini Marah Ini Semua Orang Alami Sudah Sudah Kemudian Pasal 15 Ayat 18 Orang Yang Marah Membangkitkan Pertengkaran Tetapi Orang Yang Lambat Untuk Marah Memadamkan Perkelahian Marah 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 Sudah Sudah Ya Selalu Diungkap Terus Oleh Kitab Suci Karena Ini Adalah Titik Kelemahan Manusia Orang Bebal Mengeluarkan Semua Amarahnya Tetapi Orang Bijak Dapat Meredamnya Dalam Ketenangan Ayo Sekarang Coba Kita Renongkan Pada Diri Saudara Masing-masing Saudara Senang Marah Atau Tidak Halo Saya Mau Tanya Nih Saudara Senang Marah Atau Tidak Tidak Bagus Tapi Kalau Di rumah Bagaimana Kalau Marah Banting Piring Marah Ada Sandal Bisa Terbang Ya Kalau Marah Apa Saja Handphone Ya Dibuang Kalau Marah Apa Saja Dilempar Saudara Saudara Itu Tanda Logika Saudara Itu Tidak Jalan Kemarahan Sekali Lagi Akan Merusak Segala Galanya Itu Sebabnya Kitab Suci Menegaskan Berulang Ulang Saya Lanjut Orang Bebal Mengeluarkan Semua Amarah Tetapi Orang Bijak Dapat Meredamnya Dalam Ketenangan Pasal 29 Ayat 22 Orang Yang Marah Menimbulkan Pertengkaran Dan Yang Empunya Marah Akan Ada Banyak Pelanggaran Kitab Kohelet Atau Kitab Pengkotbah Pasal 7 Ayat 9 Janganlah Lekas Lekas Marah Di Dalam Rohmu Karena Kemarahan Menetap Dalam Dada Orang Orang Bodoh Saudara Saudara Saya Mau Tanya Orang Marah Boleh 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 Bukan Tidak Boleh Hati Hati Jangan Saudara Pelintir Kata Kata Saya Orang Marah Itu Boleh Tapi Marah Yang Seperti Apa Kalau Marah Sudah Membabi Buta Apa-apa Dibanting Saudara Emosi Omongannya Sudah Mulai Enggak Enak Itu Namanya Marah Yang Sangat Bodoh Saudara Jadi Ini Nasihatnya Seperti Ini Dan Rupanya Kemarahan Ini Paling Banyak Dibahas Dalam Kitab Suci Karena Kemarahan Selalu Membuahkan Keburukan Dan Malapetaka Lalu Sekarang Pertanyaannya Bagaimana Cara Menangani Hal ini Sekali lagi Saya hari ini Betul-betul Menghadapkan Saudara Dengan Dua Kutub Tadi Kutub Yang Isinya Kegelapan Atau Kutub Yang Isinya Cahaya Yang Yang Pertama Ini Kalau Orang Marah Yang Pertama Lakukan Segala Sesuatu Sedapat Mungkin Untuk Tidak Bergantung Pada Orang Lain Ini Karena Banyaknya Berpengharapan Pada Manusia Maka Saudara Sering Kali Kecewa Saya Sering Mendengar Orang Bilang PHP PHP Saya Pikir PHP Itu Apa Saya Coba Cari Di Internet Ternyata PHP Itu Pemberi Harapan Palsu Kenapa Orang Bisa Mengalami Kekecewaan Karena Saudara Terlalu Berharap Kepada Manusia Berharaplah Kepada Tuhan Kalau Saudara Berharap Kepada Manusia Maka Yang Terjadi Adalah Kekecewaan Orang Yang Berpengharapan Kepada Manusia Itu Berarti Kurangnya Keikhlasan Dalam Menjalani Hidup Sehingga Banyak Mengandalkan Manusia Jadi Kalau Berpengharapan Ya Berharaplah Kepada Tuhan Karena Di dalam Pengharapan Kita Kepada Bapak Yahweh Di dalam Yeshu Hamasyah Di Sekali Kali Tidak Akan Pernah Membuat Kecewa Tidak Akan Saudara Jika Saudara Berharap Kepada Manusia Saudara Akan Kecewa Dan Bahkan Cenderung Bisa Menghakimi Orang Lain Malah Bikin Jauh Dari Berkat Dan Mujisan Ada Ada Seseorang Yang Mengalami Kesulitan Dalam Ekonomi Lalu Pikiran Mereka Cari Utangan Kemana Nah Kalau Sudah Cari Utangan Kemana Sudah Saudara Maka Yang Jadi Sasaran Adalah Orang Orang Yang Dianggap Melebihi Dia Sehingga Dia Berhutang Tetapi Kalau Dia Tidak Mewaspadai Dia Bisa Terjerak Untuk Bisa Dapat Uang Yang Instan Caranya Hutang Pada Rentenir Itu Paling Gampang Itu Ada Dalam Pikiran Mereka Dan Saya Katakan Orang Yang Hutang Pada Rentenir Sama Saja Saudara Menaruh Bom Waktu Bagi Diri Saudara Sendiri Jadi Jangan Sampai Saudara Berhutang Apalagi Mohon maaf Sekarang Ini Sedang Muncul Di Dunia Maya Hutang Online Saudara Pernah Dengar Enggak Ya Hutang Online Orang Hutang Online Saudara Itu Hanya Dibutuhkan Data Dan Nomor HP Saudara Sementara Ketika Nomor HP Saudara Sudah Mereka Dapat Maka Seluruh Contact Person Di Dalam Nomor HP Saudara Itu Kertas Mereka Kalau Saudara Tidak Bisa Bayar Pada Waktu Yang Bertepatan Maka Saudara Akan Dipermalukan Habis-habisan Oleh Mereka Ini Sudah Terjadi Teman Saya Sendiri Saudara Dia Hutang Online Tidak Bisa Bayar Akibatnya Apa Wah Semua Teman Teman Yang Ada Di Dalam Nomor HP Itu Di Omongin Ini Orang Ini Penipu Dan Sebagainya Ini Jahatnya Luar Biasa Saudara Saudara Dia Memberi Pinjaman Bukan Punya Tujuan Untuk Menolong Jadi Saya Menganjurkan Kepada Saudara Jangan Pernah Sekali-kali Hutang Pada Hutang Online Jangan Itu Jahat Semua Saudara Lebih Baik Ketika Saudara Menghadapi Tantangan Berserah Total Kepada Tuhan Fokus Kepada Bapak Yahweh Percayalah Kalau Saudara Berharap Kepada Tuhan Saudara Tidak Akan Pernah Kecewa Lalu Bagaimana Kalau Ada Orang Yang Berjanji Tetapi Dia Lupa Saya Kemarin Ada Orang Telepon Saya Begini Pak Saya Mau Bertanya Saya Ini Kan Sedang Kesulitan Keuangan Oh Ya Terus Saya Beberapa Waktu Yang Lalu Mendapat Telepon Dari Family Saya Dia Berjanji Pokoknya Kalau Kamu Menghadapi Kesulitan Telepon Sama Saya Beres Saya Akan Selesaikan Semua Nah Saya Menghadapi Kesulitan Ini Boleh Enggak Kalau Saya Menageh Janji Family Saya Akan Memberi Pertolongan Sekarang Kalau Saya Hadapkan Kepada Saudara Pertanyaan Saya Boleh Enggak Saudara Negur Atau Minta Kepada Orang Yang Pernah Berjanji Kepada Saudara Boleh Atau Tidak Boleh Atau Tidak Saya Katakan Tidak Jangan Pernah Saudara Saudara Saya Memberi Nasihat Kepada Orang Yang Telepon Saya Dia Bilang Sebetulnya Anda Bisa Menyampaikannya Kamu Pernah Janji Tolong Aku Sedang Kesulitan Tetapi Kalau Saudara Ngomong Seperti Itu Saudara Tidak Tau Kondisi Keuangan Orang Yang Pernah Janji Itu Pada Saat Ini Mungkin Saat Dia Janji Ekonominya Sedang Kuat Tapi Bagaimana Ketika Anda Terpuruk Ternyata Orang Itu Juga Mengalami Hal Yang Sama Jadi Sebaiknya Tidak Usah Ditagih Tetapi Berdoa Mengandalkan Tuhan Saja Karena Dengan Mengandalkan Tuhan Percayalah Bapak Yahweh Itu Pasti Memberikan Pertolongan Jangan Begitu Menghadapi Kesulitan Lalu Mengandalkan Manusia Saya Akan Mengubah Kata-kata PHB Pemberi Harapan Palsu Dengan Kata Pertahankan Hidup Positif Paham Sudah Sudara Jadi Selama Pikiran Kita Positif Percayalah Hidup Sudara Kan Selalu Berada Dalam Kutub Yang Positif Sudara Berada Dalam Posisi Ruang Yang Bercahaya Sudara Kan Tetap Berada Di Tempat Yang Bercahaya Jangan Keluar Sudara Kalau Sudara Keluar Di Tempat Yang Gelap Sudara Akan Ruki Sudara Akan Terus Digiring Masuk Pada Posisi Yang Gelap Jangan Pernah Keluar Dari Posisi Yang Terang Ya Jangan Bermain-main Dengan Rentonir Jangan Bermain-main Dengan Pinjaman Online Itu Jahat Sekali Sudara Pinjaman Online Tidak Pernah Membawa Hasil Yang Baik Bahkan Di Youtube Ada Seorang Polisi Yang Membuat Pernyataan Begini Kalau 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 Sudara Di Di Permalukan Oleh Pinjaman Online Laporkan Karena Itu Sudah Melanggar Dari Privacy Orang Laporkan Saja Kalau Sudara Dibuli Oleh Pinjaman Online Jangan Pernah Takut Anda Sudah Di Permalukan Itu Pencemaran Nama Baik Dan Dia Bisa Kena Dan Polisi Ini Memberi Nasihat Kepada Pinjaman Online Jangan Pernah Kamu Mempermalukan Orang Karena Kamu Bisa Terjerat Hukum Jadi Saat Ini Saya Hanya Bisa Katakan Engkau Berhak Untuk Memilih Pilihan Ada Dimana Saya Katakan Pilihan Anda Tepat Hidup Sudara Kanyaman Karena Hidup Saat Ini Sedang Dalam Keadaan Sulit Di Luar Sana Jangan Kita Mempersulit Diri Sendiri Sudara Jadi Milikilah Harapan Kepada Tuhan Kemudian Yang Kedua Berpikirlah Selalu Dengan Pikiran Yang Positif Maka Saya Ganti Kata Pemberi Harapan Palsu Dengan Pertahankan Hidup Positif Selalu Berpikir Yang Positif Karena Dengan Saudara Berpikir Hal-hal Yang Positif Maka Yang Positif Yang Akan Datang Kepada Sudara Kemudian Yang Berikutnya Yang Ketiga Jangan Selalu Mengingat Penyesalan Di Masa Lalu Ambilah Hikmat Di Balik Semua Peristiwa Itu Jadi Lebih Baik Kita Melihat Ke Masa Depan Tidak Usah Melihat Ke Masa Lalu Saudara Boleh Melihat Masa Lalu Itu Masa Lalu Yang Sukses Saudara Pelajari Kesuksesan Masa Lalu Harus Berada Di Depan Saya Tetapi Kalau Saudara Melihat Keburukan Masa Lalu Itu Menjadi Sebuah Pembelajaran Untuk Kita Bisa Lebih Berhati Hati Agar Kita Tidak Mengalami Peristiwa Yang Buruk Yang Terjadi Di Masa Lalu Sampai Disini Saudara Bisa Paham Jadi Kalau Saudara Melihatnya Ke Belakang Terus Repot Saudara Karena Firman Tuhan Itu Mengajarkan Kepada Kita Untuk Kita Melihat Ke Masa Yang Akan Datang Itu Yang Disebut Dengan Manusia Masa Yang Akan Datang Jangan Kita Menjadi Manusia Masa Lalu Kemudian Kita Lihat Yang Berikutnya Dendam Itu Juga Harus Dihilangkan Karena Dendam Itu Bagaikan Racun Dia Bisa Menguasai Hidupmu Sebelum Kamu Menyadarinya Dendam Itu Bisa Mengubah Menjadi Seorang Yang Jahat Percayalah Bahwa Di setiap Kesulitan Pasti Selalu Ada Kemudahan Kenapa Sampai Orang Itu Membunuh Orang Lain Karena Harga Dirinya Itu Diinjak Injak Tetapi Kita Perlu Menjadi Anak-anak Bapak Yahweh Kita Mengandalkan Kalau Kita Mengandalkan Tuhan Ketika Harga Diri Kita Diinjak Maka Sama Saja Orang Itu Menginjak Tuhan Sudah Sudah Selama Kita Mengandalkan Dia Sekali Lagi Perhatikan Baik-baik Kata Saya Selama Kita Mengandalkan Tuhan Kita Dilingkupi Oleh Kuasa Rokudus Ketika Orang Menghina Kita Menginjak Injak Harga Diri Kita Sama Saja Orang Itu Sedang Menginjak Injak Tuhan Sudah Sudah Kenapa Karena Di Dalam Diri Kita Ada Kebenaran Yesua Saja Yang Adalah Yahweh Sendiri Yang Turun Kedalam Dunia Masih Juga Punya Haters Masih Juga Orang Kepaitan Sama Yesua Padahal Dia Adalah Torah Khayim Torah Kehidupan Kalau Sudara Membaca Di Dalam Kitab Yohanan Pasal 6 Ayat 60 Dan Seterusnya Sudara Kan Temukan Di Sana Bagaimana Ketika Yesua Menemplak Dosa Orang Lain Maka Orang Orang Itu Bukannya Tuhan Terima Kasih Engkau Tegur Aku Bukannya Bilang Begitu Malah Bubar Meninggalkan Dia Siapakah Orang Ini Bukankah Anaknya Yusuf Wah Ini kan Repot Sudara-sudara Harusnya Didengar Apa Yang Diucapkan Yesua Saya Pernah Menyampaikan Satu Nasehat Kepada Teman Saya Teman Sekolah Sudara-sudara Dia Pernah Telepon Saya Kasih Nasehat Saya Bilang Kamu Harusnya Begini Dengan Kamu Begini Nanti Hasilnya Begini Dia Jawabnya Apa Harusnya Kan Oh ya Terima Kasih Kamu Sudah Kasih Nasehat Saya Dia Jawabnya Gini Kok Kamu Sekarang Pinter Yoh Wadahal Kamu Woblok Luar Biasa Dulu Di Sekolah Lu Kenapa Seperti Itu Sudara Kenapa Dia Tidak Dengar Nasehat Saya Tapi Melihat Perbandingan Diri Saya Itu Kan Tidak Kena Sasaran Kalau Begitu Iya Sudah Sudara Berarti Yang Ada Di Image Orang Itu Wah Ini Si Lukas Goblok Sekolahnya Kok Sekarang Bisa Nasehat Orang Dia Lihat Video Saya Keluar Negeri Kemana Mana Harusnya Dia Lihat Kenapa Dia Bisa Seperti Itu Kan Begitu Sudara Sudara Nah Ini Kan Artinya Salah Sasaran Sudara Jadi Janganlah Kita Berharap Kepada Manusia Berharap Kepada Manusia Itu Pasti Kecewa Kemudian Yang Berikutnya Yang Kelima Jangan Membiasakan Sikap Terburu Buru Oleh Karena Itu Kelolalah Waktu Dengan Sebaik Baiknya Jadi Kalau Kita Mengambil Sikap Terburu Buru Ya Siapa Orangnya Yang Tidak Pengen Cepat Sudara Kalau Kita Berharap Sesuatu Kan Kita Pengen Cepat Dapat Kan Gitu Tapi Ingat Ada Waktu Tuhan Yang Tepat Untuk Kita Amin Jadi Kalau Belum Waktunya Tuhan Tidak Usah Kita Terburu Buru Tenang Sajalah Ya Coba Kita Lihat Karena Semua Itu Ada Waktunya Dan Saya Katakan Selama Engkau Berpengharapan Kepada Tuhan Waktu Itu Pasti Datang Waktu Itu Pasti Sampai Dan Hidup Saudara Akan Penuh Dengan Sukacita Kemudian Yang Yang Kenam Saya Percepat Jangan Pernah Kawatir Akan Hari Esok Ayo Sekarang Saya mau Tanya Siapa Di Sini Yang Kawatir Hari Esok Itu Seperti Apa Saudara Bisa Mungkin Berpikir Aduh Untuk Saya Kedepannya Bagaimana Ya Saya Katakan Saudara Tidak Usah Kawatir Bersama Dengan Bapak Yahweh Engkau Aman Memang Kita Tahu Saudara Bahwa Hidup Di Dunia Ini Itu Serba Tidak Nyaman Mungkin Saudara Berpikir Aku Akan Senang Bersukacita Kalau Saya Punya Rumah Di Pantai Tapi Orang Yang Rumahnya Bagus Bagus Di Pantai Juga Sekarang Ketakutan Ada Apa Ada Tsunami Saudara Mungkin Orang Bilang Ah Aku Tak Punya Rumah Di Pegunungan Enak Kali Di Pegunungan Udaranya Sejuk Tetapi Sekarang Gunung Mulai Aktif Gunung Mulai Pada Meletus Orang Takut Lagi Terus Orang Mau Berkata Aku Mau Tinggal Di Kota Saja Tetapi Apakah Di Kota Juga Aman Tidak Juga Banyak Sekali Kita Lihat Ada Orang Yang Kayak Di Gua Temala Itu Kan Pernah Terjadi Ada Kayak Shinghole Namanya Itu Jadi Ada Lobang Yang Ambleng Kebawah Ada Jalanan Yang Ambleng Kebawah Saudara-saudara Itu Sampai Berapa Puluh Meter Itu Rumah Yang Ada Di Atasnya Ancur Saudara-saudara Yang Di Pinggir Katakanlah Di Bukit Perbukitan Begitu Bukit Juga Bisa Longsor Saudara Berpikir Wah Saya Senang Kali Kalau Tinggal Di Swiss Wah Pemandangannya Indah Tetapi Saudara Tahu Pusat Pemujaan Berhala Yang Luar Biasa Besar Itu Ada Di Jenewa Saudara Bisa Dilihat Di Youtube Ya Jadi Hidup Di Dunia Ini Tidak Ada Yang Aman Kecuali Ada Di Dalam Genggaman Tangan Bapak Yahweh Itu Yang Paling Aman Saudara Ya Jadi Taruhlah Pilihan Saudara Ada Dalam Kuasa Tangan Bapak Yahweh Percayalah Saudara Akan Aman Damai Sejahtera Saudara Tinggal Setia Ibadah Terus Ya Saudara Jadi Enggak Usah Khawatir Jalani Hidup Ini Bersama Bapak Yahweh Engkau Selalu Menang Kemudian Yang Ketujuh Sadarilah Bahwa Hidup Kita Tidak Sendiri Tetapi Ada Tuhan Bersama Dengan Kita Ini Yang Harus Kita Sadari Disini Ada Ayat Di Dalam Kitab Yesaya Pasal 41 Ayat 10 Jangan Takut Karena Aku Bersamamu Jangan Memandang Sekitar Karena Akulah Elohim Aku Akan Mengkuatkan Ya Aku Akan Menolongmu Ya Aku Akan Menolongmu Dengan Tangan Kanan Kebenaran Luar biasa Sekali Saudara Disini Tuhan Membuat Sebuah Janji Jangan Takut Karena Aku Bersamamu Nah Sekarang Pertanyaannya Saudara Yakin Enggak Kalau Saudara Bersama Tuhan Kalau Saudara Yakin Saudara Akan Berhati-hati Dalam Melangkah Kalau Saudara Yakin Saudara Akan Selalu Lebih Sungguh-sungguh Tiap-tiap Hari Bersama Dengan Tuhan Dan Di Ayat Ini Dikatakan Jangan Memandang Sekitar Kalau Kita Memandang Sekitar Ingat Mereka Sedang Dalam Keadaan Terburuk Di Akhir Jaman Ini Tuhan Itu Sedang Membedakan Antara Orang Percaya Dan Orang Tidak Percaya Hari-hari Ini Saya Sangat Bersyukacita Dan Bersyukur Saya Melihat Jemaat Umat-umat Tuhan Di Kehilat Ini Banyak Yang Mulai Diberkati Kemarin Baru Beston Ucapan Syukur Di Tempatnya Iyayang Bersama Dengan Ihun Dia Punya Ruko Yang Bagus Diberkati Bapak Yahweh Luar Biasa Sebelumnya Cik Mesian Bersama Koalip Saya Lihat Ruangannya Juga Sangat Bagus Mewah Wah Itu Anugerah Yang Luar Biasa Dan Saya Percaya Ada Banyak Jemaat Yang Lain Yang Akan Alami Mujisat Mujisat Besar Jadi Tidak Usah Takut Andalkan Bapak Yahweh Engkau Pasti Puas Dan Yang Terakhir Bapak Yahweh Sanggup Mengubah Dari Posisi Titik Terendah Naik Ketingkat Yang Menjadi Tertinggi Ingat Kasusnya Yusuf Di Mesir Coba kita Pikir Pakai logika Kalau Yusuf Mau Mengangkat Diri Yusuf Bisa Saja Melakukannya Pada Saat Istri Potifar Saya Nyebutnya Si Tante Potifar Si Tante Potifar Ini Menyukai Yusuf Bisa Saja Yusuf Berkata Ini Kesempatan Saya Jadi Budha Disini Wah Kesempatan Baik Yusuf Bisa Saja Berkata Oke Saya Mau Tidur Sama Kamu Tetapi Bunuh Dulu Suamimu Kira-kira Istri Potifar Bisa Nggak Lakukan Itu Wah Sangat Bisa Karena Yusuf Pada Waktu Itu Betul Menjadi Pemuda Yang Paling Ganteng Di Daerahnya Di Negara Itu Bahkan Sampai Sampai Temannya Si Tante Potifar Ini Waktu Ngiris Apa Namanya Buah Buahan Sampai Tangannya Keiris Karena Dia Melihat Sosok Yusuf Yang Ganteng Sudah 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 Bisa Lihat Itu Di Kitab Yashir Tetapi Yusuf Tidak Mau Melakukan Itu Bahkan Dia Rela Masuk Penjara Di Fitnah Dianggap Dia Melecehkan Istri Potifar Dia Masuk Kedalam Penjara Tetapi Justru Tempat Yang Paling Rendah Di Posisi Seorang Narapidana Dan Kasusnya Pelecehan Seksual Bahkan Dia Seorang Budha Itu Mustahil Untuk Bisa Angkat Diri Tetapi Bagi Tangan Bapak Yahweh Tidak Ada Perkara Yang Mustahil Dari Tempat Di Titik Paling Rendah Bapak Yahweh Bisa Angkat Di Tempat Yang Paling Tinggi Dia Bukan Cuma Memiliki Kedudukan Sebagai Seorang Penguasa Muda Di Mesir Dia Bahkan Mendapatkan Harta Kekayaan Dia Bahkan Mendapatkan Safnat Pa'aneah Mendapatkan Istri Dia Bahkan Mendapatkan Gelar Safnat Pa'aneah Itu Penapsir Rahasia Banyak Sekali Yusuf Dapatkan Yang Paling Hebat Adalah Raja Fir'aun Memberikan Tanah Goshen Untuk Akhirnya Dari Tanah Goshen Itulah Israel Bertumbuh Menjadi Bangsa Yang Besar Oleh Sebab Itu Bapak Ibu Saya Katakan Jikalau Saudara Berada Di Tingkat Yang Paling Rendah Saat Ini Tidak Usah Khawatir Tangan Bapak Yahweh Sanggup Mengangkatmu Dengan Caranya Sendiri Dan Engkau Akan Tertegun Terheran Heran Melihat Kuasa Bapak Yahweh Yang Begitu Luar Biasa Sukses Besar Saudara Bapak Yahweh Memberkati Haleluya Bapak Suas Bapak 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 Lepuk Bapak Bapak Torejah Terima kasih.